Intro Shalom Bapak Ibu semua apa kabar? Puji Tuhan kita kembali ada di hari Minggu Dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kita tetap ada di acara Kotba Minggu bersama Boxa Willy Secara tema Kotba Minggu ini adalah Benci tambah dengan dendam sama dengan dosa dan maut Artinya saudara ketika kita melakukan yang namanya kebencian Ditambah dengan dendam maka akan melahirkan dosa dan ujung-ujungnya adalah maut Saudara semua berawal dari kebencian Perlahan-lahan karena tidak dibereskan akhirnya menjadi dendam Akibat dendam manusia mulai melakukan tindak kejahatan Yang pada akhirnya melahirkan dosa dan ujung-ujungnya maut siap menanti Saudara saya percaya Bapak Ibu semua sebagai orang Kristen pasti tekun berdoa Pasti ingin mengalami perubahan hidup Tapi kenyataannya seringkali kita merasa jawaban doa tidak kunjung datang Nah sadarkah kita bahwa yang menjadi penghambat doa untuk beroleh jawaban dari Tuhan Adalah ketika kita masih menyimpan kebencian terhadap sesama Dan tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Pada Tuhan Yesus sudah mengajarkan lewat doa Bapak kami Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita Adami Nah ketika kita menolak mengampuni orang lain Akar pahit itu terus bertumbuh dalam hati kita Dan semakin mencabik-cabik doa kita Bagaimana kita bisa berharap Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya atas hidup kita Dikala kita masih menyimpan kebencian terhadap orang lain Bukankah Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya itu Karena itu Yesus Tuhan mengharapkan saudara dan saya Juga mengampuni orang lain sebagaimana dosa kita telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pertanyaannya bagaimana kita dapat berdoa kalau kita masih membenci orang lain Apabila kita mengeraskan hati dan tetap membenci orang lain Maka dosa kebencian itulah yang memisahkan kita dari Tuhan Jadi kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena kita berdosa Sehingga doa-doa kita pun hanya sampai di langit-langit kamar Mungkin saudara sedang disakiti oleh orang lain Saya tidak tahu Mungkin juga Anda sedang memendam sebuah kebencian yang begitu kuat dengan seseorang Bahkan sampai sekarang masih sulit untuk memaafkan Dan akhirnya dari tadi yang hanya benci saja Tapi sekarang berubah menjadi sebuah dendam yang luar biasa Amsal 20 ke 22 Janganlah engkau berkata aku akan membalas kejahatan Nantikanlah Tuhan ia akan menyelamatkan engkau Amin Saudara mari sebagai anak Tuhan tidak sepatutnya kita membalas dendam Karena urusan membalasan itu urusannya Tuhan bukan urusan kita Bahkan Tuhan mengajarkan kita membalas kejahatan dengan kebaikan Amin Nah menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendantangkan faedah Justru akan berdampak buruk Masih banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya Dengan belenggu dendam dan sakit hati Meski secara kasat mata mereka tampak rajin beribadah Kemudian mereka bahkan sudah melayani Tuhan Meski sudah tak terhitung banyaknya mereka mendengar kotba Tentang pentingnya mengampuni Tapi dalam praktiknya tetap saja sulit untuk melakukannya namanya pengampunan Nah bagi orang percaya Mengampuni harusnya adalah sebuah perintah Tuhan Yang harus ditaati dan tak bisa ditawar-tawar lagi Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain Ingatlah Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita Roma 12 Eko 19 Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan Saudara dengar Alkitab menuliskan di kitab Roma ini Supaya kita tidak menuntut yang namanya pembalasan Berilah kasih Lakukanlah kebaikan Mari saudara Biar saya berdoa dari tempat ini Bapak Ibu semua dimanapun kamu berada Dipenuhi oleh kasih Kristus yang luar biasa itu Adami Lihat dendam adalah penyakit hati yang sangat berbahaya Karena dengan rasa dendam Orang mampu melakukan apa saja Termasuk membunuh sekalipun Bahkan yang lebih bahaya Seseorang dapat berjuang keras dan berubah 100% hanya karena dendam Saudara Ada baiknya sih Jika seseorang itu berubah menjadi lebih baik Tapi itu kan sangat jarang terjadi Jika seseorang tersebut tidak mau mengakui kalau itu tidak benar Kesalahan yang diperbuatnya Dan mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Dan dia pun tetap mau berubah ke arah yang lebih positif Karena dia sudah berserah dan percahkan hidupnya kepada Tuhan Amin Nah seseorang itu berubah pun Dampaknya itu dahsyat loh Bukan hanya terhadap diri sendiri Tapi hidupnya pun berdampak positif terhadap orang lain Saudara Jadi bukan karena dendam Apabila saudara satu ketika Merasa kesal pada seseorang Sebaiknya Pahami dengan baik-baik Bagaimana cara menghilangkan dendam itu sendiri Tentunya Sudah biasa bahwa dalam hidup sehari-hari Orang kalau mengalami yang namanya kesal itu sudah biasa lah Menghadapi situasi yang sulit atau tekanan Yang membuat kita seringkali bisa marah Itu sudah biasa Nah sehingga sekilas saja bisa timbul dendam dalam hati Dan ingin membalas perlakuan dari orang lain yang tidak adil itu Nah saudara Kita harus ingat Bahwa Tuhan Yesus dalam firmannya Mengajarkan kita untuk tidak mudah marah Apalagi menaruh dendam kepada sesama Justru sebaliknya Kita harus tebarkan prinsip kasih Tentang Alkitab Bagi semua orang yang termasuk musuh kita Maupun orang yang membuat kita kesal Dengan kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus Mari saya mendorong Bapak Ibu semua Untuk lebih lagi berbagi kasih kepada semua orang Lihat Matius 5 ayat 38 dan 39 Kamu telah mendengar firman Mata ganti mata dan gigi ganti gigi Tetapi aku berkata kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya pipi kirimu Wow Dengar ya Siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya pipi kirimu Yesus berkata Bahwa jika seseorang menampar pipi kanannya Maka ia harus mengalihkan wajahnya Agar pipi kirinya bisa ditampar juga Kira-kira begitu ya Pada umumnya Orang menampar dengan tangan kanan Kecuali untuk orang kidal ya Dengan tangan kanan Orang tidak bisa menampar pipi kanan kita dengan telapak tangannya Nah menampar pipi kanan dengan tangan kanan Hanya bisa dilakukan dengan punggung tangan Penamparan dengan punggung tangan Adalah penghinaan terhadap seseorang Bukan dengan maksud untuk melukai secara fisik Yesus tidak bermaksud bahwa Kita membiarkan orang lain menganiaya kita Sehingga tubuh kita hancur lemur Tetapi ia bermaksud agar kita tambah Sabar menghadapi penghinaan orang lain Dan kita tidak membalas dendam Atau membuat reaksi yang memperburuk suasana atau keadaan Penamparan dengan punggung tangan di zaman modern ini Tidak harus terjadi secara nyata Tetapi juga banyak terjadi di dunia maya Begitu banyak orang Kristen Yang terseret arus Serang menyerang lewat berbagai media sosial Suasana kebencian dan permusuhan Timbul dalam masyarakat dan negara Akibat berbagai situs internet Gossip dan berita-berita hoax atau palsu Bagaimana seharusnya kita bereaksi Akan penistan akan diri kita Keluarga kita Grup kita Kelompok kita Gereja kita dan sebagainya Sudara mari kita belajar Memberikan pipi yang lain Tidak dimaksudkan untuk menghina Menantang atau membalas si penyerang Sebaliknya itu merupakan pernyataan bahwa Aku tidak akan membalas perbuatan jahatmu Dengan perbuatan yang serupa Juga bisa diartikan bahwa Aku tidak akan bereaksi Walaupun aku dipermalukan karena Kristus ada di dalam aku Boleh katakan amin Yesus adalah Tuhan kita Yang sudah memberi contoh bagaimana Ia sebagai anak Allah Sudah merendahkan dirinya Untuk menyelamatkan umat manusia Yesus mengajarkan kita untuk bersabar Menghadapi penghinaan orang lain Dan ia sendiri melakukan apa yang diajarkannya Sebagai akibat dari cara hidup Yesus itu Tak terhitung orang yang berubah hidupnya Termasuk saya sendiri dan sudara Adami Jika kita mentahati ajaran Daripada Yesus Kristus Tuhan kita Pasti juga banyak orang yang bisa berubah Dan mereka akan menjadi pengikut Yesus yang setia Adami Nah oleh karena itu mari di kotba minggu kali ini Saya akan berikan kepada sudara 6 cara Menghilangkan perasaan benci dan dendam Yang pertama berdoa Yang pertama ini Jika hati kita ingin diliputi oleh kebaikan Sebaiknya selalu dekatkan diri kepada Allah Dengan jalan cara berdoa dalam roh Dan meminta kekuatan dari Tuhan Sudara hidup di dalam roh Sudara jangan lagi perbesar daging ini Daging ini tidak diperbesar sudah besar Oleh karena itu kita harus perbesar roh Karena dengan demikian Maka hati kita akan selalu dipenuhi oleh rasa mengasihi Dan jauh dari keinginan membalas dendam Tidak ada satu perkara yang luput dari pandangan Allah Oleh karena itu yang paling tepat adalah Berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Dialah Tuhan sendiri yang menegur Serta memberikan ganjaran pada mereka Yang menyakiti umatnya Katakan Amin Yang kedua bersekutu Nah selanjutnya selalu diingatkan dalam hati dan diri kita Untuk tetap bersekutu dengan teman-teman seiman Karena melalui hal tersebut Maka hati kita akan senantiasa dikuatkan Dan diingatkan untuk menabur kebaikan Seseh hukum kasih dalam Alkitab Dengan demikian Tentunya akan terus mendekat kepada Allah Dan melupakan yang namanya dendam pada orang lain Sebagai gantinya akan diberikan sukacita Serta damai sejahtera dari Allah Yang membuat rasa dendam dan marah akan menghilang Karena itu jangan pernah lewatkan ibadah Dan jangan pernah lupa Ada komunitas Mari hadir bersama-sama Dan ingat Perhatikan firman Tuhan Supaya hati tenang dan damai setiap saat Katakan Amin Lalu yang ketiga Buarro Cara menghilangkan benci dan dendam Menurut kita orang-orang Kristen Harusnya adalah dengan menyerahkan diri Untuk selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan keadaan Tuhan Salah satunya adalah melalui proses Buarro kudus Sudah kalau kita diizinkan oleh Tuhan terjadi proses Maka akan melahirkan buarro itu Seperti apa? Yaitu di Galatia 5, 22 dan 23 Tetapi buarro ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Nah dengan demikian Maka hidup kita lebih banyak terisi oleh rasa kasih Sukacita Maupun damai sejahtera Buarro akan menuntun Supaya kita tidak mudah menaruh dendam pada orang lain Tapi justru kita menjadi semakin mengasihi orang lain Katakan kami Yang keempat Memaafkan Sebaiknya Jangan lupa untuk dapat menerapkan cara memaafkan orang lain menurut Kristen Pada orang lain Yang telah bersalah dalam hidup kita Saya teringat kisah Nelson Mandela Dimana Nelson Mandela dipenjara 28 tahun Pada waktu dia dipenjara dia sering disiksa Dipukul Bahkan maaf Dengan sangat kasar Para sipil kencingi dia Bahkan dengan tubuhnya dibalikin Sampai satu ketika Nelson Mandela dibebaskan Dilepaskan dari penjara Dan dia diangkat menjadi presiden Jadi dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan Sudah apa yang terjadi Nelson Mandela Menyuruh ajudannya untuk cari Dulu sipil yang pernah menyiksanya itu Wah saya bisa bayangkan Sipil itu pasti sangat ketakutan Tapi apa yang terjadi Ketika sipil itu masuk ke kantor dia Lalu Nelson Mandela maju dengan perlahan Langkah yang pertama Nelson Mandela melakukannya adalah Memeluk daripada sipil itu Lalu yang kedua Nelson mengucapkan satu kalimat yang begitu luar biasa Nelson mengatakan Aku memaafkan kamu Sudara ini menjadi sebuah inspirasi besar Bagi semua orang di dunia Untuk belajar memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita Yang mau bersama dengan saya kita katakan amin Sudara dengan memaafkan secara tulus Maka membantu menghilangkan dendam dalam hati kita Dan juga memenuhi hati dengan damai sejahtera maupun kasih yang berkelimpahan Yang kelima besar hati Sebaiknya selalu berbesar hati saat ada yang menyakiti Sehingga keinginan untuk membalaskan dendam dapat dihindari Dengan demikian Maka tidak ada maksud buruk dalam hati Serta berolek ketenangan Amin Yang keenam Mengasihi Terakhir supaya jauh dari rasa dendam Maka sebaiknya Jangan lupakan prinsip kasih kepada sesama Karena dengan demikian Maka akan lebih mudah memberikan maaf Untuk menghindari amarah Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan Tentang amarah Dan menjauhkan diri dari rasa dendam atau marah Pada orang lain Nah demikianlah 6 cara menghilangkan dendam yang sudah tentu akan berhasil Jika saudara dan saya mau merendahkan hati kita Untuk lebih maksimal selalu dekatkan dirilah pada Tuhan Serta pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Maupun keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita Termasuk apabila dalam Alkitab Tuhan memerintahkan kita menghindari sifat dosa Menurut firman Tuhan berupa dendam hati Atau berbuat baik kepada musuh kita Maka kita harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Dengan memiliki pemikiran serta pemahaman Allah dalam hidup kita Tentunya hal ini dapat dihindari dengan mudah Hidup akan penuh dengan damai sejahtera Serta ucapan syukur yang berkepanjangan Jangan pernah mau diperbudak oleh si iblis Kelihatannya memuaskan Tapi percayalah Ada lubang yang besar di depan Yang siap menelan kita sampai selama-lamanya Cukup berpikir bahwa apapun yang terjadi Pasti akan mendatangkan kebaikan Dan apapun yang kita rasa mengecewakan Itu tetap baik karena kita sudah serahkan kepada Tuhan Jangan pernah dendam Karena hanya akan menyiksa diri sendiri Orang yang kita dendami Menjalani hidupnya dengan bahagia Bahkan mungkin lupa dengan apa yang terjadi dengan diri kita Lalu mengapa kita harus capek-capek dendam Sudara jangan bodoh Minta hikmat dari Tuhan Karena hikmat dari Tuhan dijamin 100% Mendatangkan damai sejahtera bagi kita Katakan amin Jika kita sebagai orang percaya Masih tetap tidak beres dengan benci dan dendam Maka yang akan dituai adalah dosa dan maut Kita rugi sendiri Dengar Bapak Ibu semua Hati-hati dengan apa yang kita lakukan Sudara Benci dan dosa Jika kita tetap melakukannya Kita bukan orang Kristen Karena prinsip kekristianan adalah kasih Tuhan tidak mengajarkan kita untuk benci dan dendam Apabila kita teruskan itu Akan menjadi dosa Dan ketika dosa sudah matang Akan melahirkan yang namanya maut Dan kita rugi sendiri Sudara Tuhan dapat memakai apa saja Di dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk membentuk dan mendewasakan kita Termasuk memakai orang-orang sekitar kita Untuk menyempurnakan kita sesuai dengan kehendaknya Ada tertulis kok Di Amsal 27 ayat 17 Besi menanjangkan besi Orang menanjangkan sesamanya Lihat apa yang terjadi oleh Yusuf Yang dilukai dan disakiti oleh sudara-sudaranya Ia tidak membiarkan rasa dendam dan sakit hati itu bersarang di hatinya Yusuf dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang dia alami Kejadian 50 ayat 20 Memang kamu telah merekar kakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekar kakaknya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni membelilah hidup suatu bangsa yang besar Sudara mari kita belajar dengan Yusuf Walaupun begitu pahitnya Apa yang dia alami Sudah dibuang ke sumur Dijual ke Mesir Tapi Yusuf tidak pernah mendendam kepada sudara-sudaranya Inilah seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa Sudara menyimpan dendam dan sakit hati Adalah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri Bertobatlah Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa Kiranya hari ini kasih Kristus yang melimpah atas Bapak Ibu semua Jika ada Benar Ada orang yang menyakiti Bapak Ibu Mari saya mengajak untuk melepaskan kasih Melepaskan pengampunan Dan ucapkan kata-kata yang mengampuni Lepaskan dengan segenap hati Supaya Bapak Ibu mengalami kebebasan secara total Dan mengalami satu kehidupan yang baru Sehingga hidup kita adalah hidup yang mengasihi Sesuai dengan firman Tuhan Yang mengerti dan setuju kata-kata kami Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur buat hari minggu yang indah ini Kami masih bisa hidup Kami bisa mendikmati berkat Tuhan Kami bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa Bapak kami belajar untuk tidak mau benci dan tidak mau dendam Karena benci ditambah dengan dendam akan melahirkan dosa dan maut Kami bertobat dalam nama Tuhan Yesus Mari saudara angkat tangan tinggi-tinggi Bapak kami berdoa buat mereka yang hari ini Mungkin masih memiliki rasa dendam dan benci terhadap siapapun Mari Bapak Ibu buat kamu yang disitu orangnya Angkat tanganmu dan lepaskan pengumpunan Ampuni dia Ampuni orang yang bersalah kepada kamu Ampuni mereka dengan segenap hatimu Lepaskan pengampunan itu Lepaskan Lepaskan pengampunan Bapak kami berdoa Tuhan mampukan mereka untuk belajar hari ini Yaitu mengampuni Kepada orang-orang yang bersalah kepada mereka sendiri Bapak kami bersyukur Tuhan firmanmu mengajarkan kami Menguatkan kami, meneguhkan kami Kami mau diubahkan oleh firman Tuhan Kami mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Berkati semua rekan-rekan kami yang mengikuti kotba minggu ini secara online Berkati keluarga-keluarga Kristus Berkati Bapak, Ibu, anak-anaknya Berkati tetangganya Berkati kehidupan pekerjaan mereka Pelayanan mereka Senatiasa di dalam kasih Kristus yang sempurna Terima kasih Tuhan ini doa kami Terpujilah nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Mari yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku Dengan minyak baru Kebajikan kemurahan akan mengikuti Terima kasih telah menonton